Pemirsa ratusan orang berunjuk rasa di depan bekas bangunan SMAK Dago, kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat. Masa aksi meminta pihak yang menduduki lahan bekas angkat kaki, sesuai dengan hasil putusan pengadilan. Merasa menang di tiket pengadilan, masa dari pihak SMAK Dago atau Yayasan YBPSM AKJP mendatangi lahan bekas bangunan SMAK Dago di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung, Jawa Barat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Masa mendesak, pihak yang kini menduduki lahan bekas SMAK Dago itu meninggalkan lahan itu, sesuai dengan hasil pengadilan, karena dinilai sudah tidak ada kepentingan lagi. Untuk menghindari bentrokan, puluhan aparat kepolisian dari Pore Stadus Bandung diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan jalan yang unjuk rasa. Yang diduga mengaku-ngaku sudah memilih dari PLK 2015, itu hal yang tidak logis. Karena 2017, kita juga masih ada gugatan dari PLK terhadap PPK SMAK JB. Bagaimana mungkin pihak yang masih menggugat, artinya belum memiliki, bisa menjual kepada pihak lain. Artinya kan ada dugaan masih seketa. Artinya di situ ada dugaan memasukkan keterangan tidak benar dan maka otentik. Ya ada dugaan seperti itu. Setelah melalui proses negosiasi antara kedua belah pihak, sejumlah perwakilan masa pun akhirnya diperbolehkan masuk ke lahan SMAK Dago itu untuk melakukan mediasi dengan pihak yang kini menduduki lahan itu. Dari Bandung, Jopita Mailana melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.